Sosoknya tuh kalem, terus good looking, terus juga dia nggak kontroversi, dan kayaknya hampir nggak pernah konfrontasi XS dengan S itu sama, guys. Kemudian M dengan L juga ukuran cangkangnya sama, dan XL dengan double XL itu ukuran cangkangnya sama. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, gue mau mereview helm lagi nih, guys. Karena ya menurut gue, helm ini kan merupakan salah satu perlengkapan bikers yang terpenting. Nah, ini adalah helm premium yang katanya paling laris guys di Indonesia. Kenapa bisa jadi helm premium yang terlaris di Indonesia? Karena ya itu guys, ini tuh harganya masih di bawah sedikit 10 jutaan. Sedangkan helm premium lainnya kan udah di atas 12 jutaan guys. Dan ini sebenarnya sih untuk sport ya, tapi masih nyaman kalau dipakai untuk harian ataupun touring gitu guys. Ini dia helmnya. Ya, ini adalah helm Array. Jadi kayaknya sih pastinya sebagian dari kalian udah tau helm ini, atau bahkan kalian udah punya juga helm ini. Sebentar, kita keluarkan dulu dari boxnya. Aduh, aduh. Oke, guys. Ternyata. Tuh. 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 Ini dia guys, helmnya. Ini adalah Array RX 7X Spirit Gold Denny Pedrosa. Tapi sebelum itu, gue mau kasih lihat dulu ke kalian. Kalau misalkan kalian beli helm ini, di boxnya tuh dapet apa aja. Jadi, di box helm Array ini ada chin guard guys. Terus ada manual book sama silicone oil. Sama satu lagi. Ini. Ah, ini balak lava dari Alpinstar. Jadi, itu aja sih kalau di helm Array ini kayak paling pelit ya dibandingkan helm premium-premium lainnya. Soalnya kan biasanya kalau helm premium lainnya tuh dia suka dapet anti-fog, terus pin lock sama beberapa pad tambahan gitu kan. Nah, kalau di helm Array ini kayak standar aja gitu guys. Terus kita lanjut lagi ke helmnya. Nah, sekarang kita masuk ke livery-nya dulu guys. Untuk helm Array RX 7X ini, ini adalah livery untuk pembalap Denny Pedrosa. Jadi, dibuat oleh Array untuk penghormatan Denny Pedrosa saat dia tuh pensiun dari dunia balap MotoGP gitu. Dan Denny Pedrosa ini adalah salah satu pembalap kesukaan gue guys. Ya, walaupun dia tuh nggak pernah, apa ya, nggak pernah jadi juara dunia di MotoGP. Tapi, walaupun demikian tuh banyak orang yang mengidolakan Denny Pedrosa ini guys. Karena menurut gue ya, pertama, dia terhitung sebagai pembalap yang sering naik podium. Entah itu podium 1, 2, ataupun 3. Ya, cuma yang disayangkan adalah jumlah poinnya tuh, total poinnya tuh dia masih di bawah. Di bawah total poin pembalap juara dunia lainnya. Terus yang kedua juga sosok pembalap Denny Pedrosa ini tuh sosoknya tuh kalem. Terus good looking, terus juga dia nggak kontroversi, dan kayaknya hampir nggak pernah konfrontasi sama pembalap lainnya ya di sirkuit. Tuh, terus nih desainnya juga kita lihat detail desainnya. Ini, ini tuh motifnya Samurai Spirit guys. Jadi kombinasi warna antara hitam, orange, gold. Ini mewah banget kombinasi warnanya. Terus nih kita lihat sampingnya, ini ada desain, apa ya, siluet. Siluet Spirit Samurai-nya itu, nah di belakang ini ada desain topeng menyoro yang biasa dipakai samurai pada zaman feudal di Jepang guys. Terus kita masuk ke cangkangnya. Untuk cangkang helm Arai itu mereka selalu menggunakan bahan komposit fiber guys. Terus juga kalau untuk ukuran cangkangnya, ini tuh beda sama helm shoe yang kemarin gue review. Kalian bisa lihat link-nya ada di deskripsi. Jadi kalau untuk Arai ini ukuran cangkangnya, XS dengan S itu sama guys. Kemudian M dengan L juga ukuran cangkangnya sama. Dan XL dengan double XL itu ukuran cangkangnya sama. Nah jadi untuk ukuran cangkang helm premium itu memang beda-beda guys, tergantung size. Jadi untuk biar lebih proporsional di badan kita. Jadi kalian sesuaikan aja ukurannya liker kepala kalian dengan size di helmnya guys. Nah kalau bobotnya, ini tuh dibilang berat ya enggak, dibilang ringan juga enggak juga guys. Jadi kayak pas aja gitu sih guys, kayak emang tergantung size-nya juga. Karena setiap ukuran kan pasti bobotnya akan berbeda guys. Nah sekarang kita lihat ke ventilasinya. Ini untuk helm Arai ini kayak ventilasinya lebih banyak dibandingkan helm premium lainnya. Jadi totalnya ada 8 guys, ada 4 intake. Ini ada di atas sama di depan sini. Terus 4nya lagi ada di exhaust nih, di belakang guys. Jadi ini pasti adem sih kalau kita pakai untuk berkendara. Oke guys, selalu untuk Pfizer di helm Arai RX-7X ini, mereka tuh udah mengadopsi Pfizer Clear. Jadi udah sebagai untuk anti-fox. Ya mungkin ini juga ya alasan Arai tuh enggak ngasih anti-fox di dalam box-nya. Dan menariknya juga di Pfizer-nya ini ada ventilasi juga nih kanan-kiri. Jadi biar lebih adem kali ya pas memang bener-bener Pfizer lagi ditutup. Terus juga ada Pfizer lock-nya. udah seperti ya kebanyakan helm premium lainnya. Terus juga kita ke bagian dalemnya. Nah ini sisa penguciannya double D-ring. Terus untuk busanya ini nyaman dan kayaknya cukup padat di kepala. Nanti kita akan coba. Tapi sebelumnya gue harus pakai balak lava dulu biar ya kotor. Oke, kita pakai balak lava dulu. Karena gue takut bedaknya nempel guys di busa-busa dalamnya itu. Sudah pakai balak lava jadi lebih aman. Nggak kotor. Dan langsung aja kita cobain. Ini pas guys sama ukuran, eh sama kepala gue. Jadi ya nyaman. Nah ini dia bentuk depannya. Kalau gue pakai helm ini. Kemudian samping. Samping dan belakang guys. Nah ini desain atasnya. Oke. Oke. Nah itu dia guys. Penampakan saat gue pakai helm Array ini. Gimana menurut kalian cocok atau enggak? Dan yang terakhir. Kelebihan dari helm Array ini tuh ada di proses produksinya guys. Jadi mereka memproduksi helm Array ini masih secara handmade guys. Atau langsung dengan tangan manusia. Beda dengan helm premium lainnya yang diproduksi dengan mesin gitu. Jadi ya ini apa ya. Kayak lebih eksklusif aja gitu. Karena memang bener-bener langsung diproduksi secara handmade. Oke guys. Gini dulu untuk review helm Array RX 7X ini. Next gue bakal mereview salah satu helm pembalap MotoGP guys. Yang mungkin sih saat ini penggemaran tuh paling banyak di seluruh dunia. Hmm. Kira-kira siapa ya? Gue sih yakin kalian pasti udah banyak yang tau. Jadi tungguin next review helm gue guys. Dan thank you yang udah nonton. Like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax